Serangan merupakan desa wisata di mana mempunyai potensi yang pertama Pura Sakenan, Masjid Aswada, Dermaga, TCEC, TPS 3R, dan Kompat yang merupakan pemilahan sampah plastik menjadi barang jadi. Sebagai desa wisata, peran BUMDA sangat vital sekali di bidang kebersihan, selalu mengedukasi masyarakat tentang kebersihan karena kaitannya rat dengan sapta pesona itu sendiri. Kita juga mengelola yang namanya pelabuhan, banyak para wisatawan yang lalu lalang menggunakan jasa pelabuhan itu sendiri, semuanya itu kita sediakan demi keamanan dan kenyamanan untuk wisatawan itu sendiri. Kami di Pogdarwis mengedukasi semua masyarakat untuk ikut serta dalam aktivitas di desa wisata Serangan. Disitulah muncul ide-ide dari masyarakat kami untuk membuat sebuah UMKM maupun jasa-jasa pariwisata yang ada di desa wisata Serangan. Dampak positif dengan kedatangan Pak Menteri Sandiaga Uno ke Serangan, di mana adanya destinasi wisata baru yaitu kampung kuliner yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga kami. Manfaat yang didapatkan oleh desa wisata dalam mengikuti Adui 2023, sekarang masyarakat kami sudah mulai menyadari karena mereka itu tahu sekarang mereka itu adalah desa wisata yang perlu kemajuan yang sangat besar. Yang kedua di bidang pariwisata, jadi kunjungan wisatawan sekarang ke pulau Serangan sangat meningkat dan juga samping itu sekarang sudah banyak juga berkembang yang namanya homestay-homestay itu sendiri. Homestay-homestay kita di desa wisata Serangan juga mendapatkan animo dari wisatawan sangat ingin menikmati satu hari di desa wisata Serangan. Tentu program dari Adui ini sangat luar biasa, sangat menyentuh pada masyarakat dan masyarakat sudah merasakan dampaknya yang signifikan. Omset mereka naik, penjualan mereka di usaha-usaha kuliner naik. Harapan kami kedepannya, desa wisata Serangan yang tahun lalu menjadi desa wisata rentisan, akan menjadi desa wisata berkembang dan bahkan menjadi desa wisata maju. Harapan kami kedepannya desa wisata Serangan menjadi desa wisata yang maju dan go internasional agar masyarakat Serangan menjadi lebih sejahtera. Tentu harapan kami untuk Adui selanjutnya tetap dilanjutkan dan tentu desa wisata yang ada di Indonesia agar tetap mengikuti program Adui yang mana program ini sudah sangat luar biasa yang kami rasakan di desa wisata Serangan. Terima kasih telah menonton!